hai 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 Halo salam mancing saudaraku berjumpa lagi bersama saya bonet mancing hari ini saya mau mancing pakai umpan blower ini yang aroma amis ya Nah berikutnya ini pakai pengerasnya dari blower juga ini kino ya atau pengeras dan berikutnya pakai esen karo produk dari blower juga ya Nah ini ini yang 15 miliar tadi ya esennya pakai deho 1 sendok dan keroto secukupnya Oke kita masukkan dulu ini apa dehonya satu sendok kalau teman-teman adanya sambil bisa ya atau teman-teman adanya udang atau ikan nila atau apapun amisannya bisa teman-teman ya Nah kita haluskan dulu ini saya pakai deho ya yang eceran nah ini umpan blower ini cukup banyak ya teman-teman ya dia biasanya umpan-umpan yang sudah umpan kukus begini enggak terlalu banyak ya ini banyak banget dia mungkin untuk dua kail pas ini kalau mancing karena saya pakainya satu kail jadi sepertinya akan banyak ya sisanya nah ini pakai air biar lebih halus ya karena dia akan dikukus dia agak-agak menggumpal-gumpal gitu kalau pakai air dia langsung halus nah ini dia airnya air panas ya teman-temannya jangan air dingin kalau air panas itu dia lebih keluar aromanya dibandingkan dengan air dingin ya Nah berikutnya kita masukkan pengerasnya nah atau kinoi ini dari blower juga ya secukupnya saja tidak terlalu banyak karena saya juga kailnya kail 1 ya jadi pakainya sedikit saja pengerasnya Nah kita aduk dulu Nah kita campurkan untuk teman-teman yang baru bergabung udah nonton karena YouTube saya Terima kasih banyak teman-temannya respect reaksi lalu teman-temannya semangat terus teman-teman kalau mancing ya Nah ini kita masukkan esen karonya saya akan pakai 16 tetes lah karena saya akan mancingnya galapung ya lebih kebabon targetnya disini ikan ramainya tuh sedikit teman-teman ikan ramainya tidak seperti mancing di kolam harian ya di sini satu lapak itu dua turun ikan ramainya jadi cukup sulit dapat ikan ramai ya ini dia nah saya pakai 16 tetes teman-teman ya itu oke ini aromanya enak ya teman-teman gurih wangi gurih dia gurih banget aromanya tapi ada wangi-wanginya juga gitu Nah kita aduk semuanya nah selesai kita masukkan keroto secukupnya kerotonya pakai air panas dulu ya direndam 5 menit saja teman-teman ya Nah setelah direndam baru kita gunakannya karena biasanya kerotonya ya ada yang sudah lama gitu ada yang bau-bau apek atau sudah apa ya sudah kelamaan gitu jadi kita rendam dulu pakai air panas ya teman-temannya nah oke mantap ini dia teman-teman nah pas banget kalisnya Oke salam mancing saudaraku selamat menikmati 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 selamat menikmati